Assalamualaikum Kembali lagi bersama Idwalazer Channel Masya Allah Masya Allah Dari aksi yang keberapa ya? Aksi itu karena dia setahun sekali besoknya Asia Asia Ya kalau Indonesia gitu Ustadz Kurnia Masya Allah Sahabat baik dari Ustadz Hafiz Kori Nasional Juara MTQ Sejakarta Sudah punya istri Mau punya anak Amin Gimana Ustadz Semenjak ikut aksi itu Gimana Perbedaan ada nggak gitu Perbedaan apa nih? Perbedaan Perbedaan Selah harinya gitu Misalkan Agak muat masuk TV bro Apakah Job Kalau berkah harus ya Kalau wajib secara jadwal ya sih Orang Malamnya itu Malamnya pulang dari anji Besok sayangnya ada gisi Gisi dia lazar lagi Warga besar si Arbangsa Ya Allah siapa itu ada Ya Allah secantik Ya Allah Nuzulia Mantap Gua udah apain ya PPKN Gua udah nanya Nadi Luar biasa Single 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 Kalau belum janur kening Masih single Masih bisa di Probos Masya Allah Masya Allah Gua teronton Masih inget gak Oke temen-temennya Di aksi yang kemarin 2022 Masih inget dong 24 besar Temen gua berarti 23 Coba yang inget Banyak Siapa Dilyas Rena Reni Alif Natasha Sonif Ucai Terus Siapa lagi Ada si Sihab Ada Rudini Ada Daden Lalu juga ada Sakrul Ada Najwa Ada Jajen Zali Mantap Banyak 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 Keseharian Disana itu Bagaimana tuh Berapa Minggu Disana kita hamil Tarantina Haknya hamil 7 Sebelum puasa udah disana Udah dimasukin ke asrama Kerjaannya tuh ngapain disana Apa Ya preparation lah Sebelum kita menuju ke live itu kita benar-benar dikasih kelasus buat public speaking di depan kamera gimana Persiapan bikin konten Siapin 5 konten 5 konten 5 konten awal Terus juga banyak Perkenalan Latihan Terus juga Ada belajar aktif Banyak sih belajar Banyak hal disana Juga Apa namanya Jadi ada jadwal lah Jadwal jam-jam gitu ya Ada Jum apa Jum apa Kayak pesantren aja Ya Cuman nanti Ya ada kelasnya Buat pembakalan Sebelum kita perform di TV Gitu sih Biasanya kan Satu orang Atau dua orang Satu mentor Ini gimana? Kalau disana Oh disana tuh disediakan Satu Kita nyebutnya Ustad Issa ya Beliau itu Ya Ayah-ayah kita semua lah ya Disebut Ustad juga Disebut beliau Produser juga kayaknya Ustad juga Pimpinan kita Pimpinan kita Yang setiap hari bersama kita Juga ada Ustad Romli Ustad Romli Emang spesialis Di materinya Ustad Ustad banget lah Di konten Tafsirnya Qurannya Hadis ya pokoknya Ustad Romli Ustad Issa Entertainnya Terus kerapihannya Yang pasti banyak banget dong Tambahan ilmu Silah Banyak Banyak upgrade lah Kira-kira Sedikitnya Apa itu yang Jadi upgrade Jadi tau apa Atau apa Mungkin Menjiwai setiap kata-kata Apa yang kita ucapkan Harus ada rasa Harus pandai memainkan rasa Atau ada jiwanya Gak sekedar berkata Sekedar berucap Tapi kata-kata Kita ada nyawanya Karena apa-apa Harus menembus Dengan hati seorang Sehingga Disentuh sampai ke hati Dan bisa menggugah Dan mengubah Gitu Jadi bukan sekedar teknik Big speaking Gitu Gitu Itu saya belajar dari Pak Yayu Undru Artis senior temen-temen Kalau tau film-film box office ya Mega box office di Indonesia itu Yayu Undru Pasti tau lah Artis senior Masya Luar biasa Belajar banyak Oke untuk kedepannya Ustaz Hafiz tuh Ustaz Siap Siap Oke untuk yang The last nih Oke Harapan apa Untuk kedepannya Bagi seorang Ustaz Hafiz Untuk Apa namanya Ingin apa gitu Setelah Selama ini berdakwah Ya kan Kemudian ikut aksi Indonesia Inginnya apa sih yang diharapkan gitu Baik Intinya sih adalah Makin luas Manfaatnya Makin besar Efek positifnya Karena Pernah perform di media itu kan Pasti Imbasnya akan lebih Dikenal orang Mudah dikenal orang gitu kan Pastilah ada naik-naiknya sekian persen gitu Di sosial medianya Pasti followersnya bertambah Orang yang tidak kenal jadi kenal Undangan akhirnya makin banyak Ya itu akan ngaruh kan Dan berarti Kesempatan itu kita manfaatkan Untuk bagaimana menyebar luaskan Kebaikan yang makin besar dan makin luas gitu Jadi gak hanya sebenarnya Oh terkenal Tapi dalam hal Tanda kutip yang kurang baik Ya terkenal dalam hal Yang baik-baik gitu loh Melalui positif yang disebarkan gitu Jangan pernah berhenti loh Untuk terus berkreasi Berikan inspirasi Kepada siapapun Dimanapun Dan kapanpun Gitu Jadi harapannya Seperti itu makin luas Manfaatnya Makin besar juga efek positifnya Masya Allah Berapa Allah Kemudian Menurut Pak Tafis kan Sering banget ya Mengisi di SMP Islam Alhamdulillah 41 Masya Allah Yes Bagaimana kesan-kesannya gitu loh Mungkin Dari sekolahnya Dari gedungnya Atau dari Anak muridnya Dari guru-gurunya Bagaimana Oke Sebenernya SMP Islam Alhamdulillah Dari SMP Serpong ya SMP 41 ya Itu Ya udah Bukan lagi seperti Saya diundang ke sebuah lembaga baru Ngisi gitu Bukan ya Ya udah Kenal sama orang-orang dalamnya ya Bahkan juga saya menjadi Mentor Tafis ya Di setiap hari Rabu Pagi kan Jadi Masuk dalam keluarga besar lah disini Ya Orang-orangnya baik-baik ya Juga Seru-seru Apalagi Pak Ridho nih ya Waduh Kreatif banget Semoga sehat selalu Sukses selalu Ya pokoknya kesannya baik Dan mudah-mudahan SMP Islam Al-Azhar SMP Serpong 41 ini Makin terus Berjaya Makin terus sukses Makin terus Melebarkan sayapnya Menyebarkan manfaatnya Guru-gurunya Juga sehat wafiat selalu Berkas selalu Sejahtera selalu Berkas selalu Siapa-apa yang berjuang disini Termasuk murid-muridnya juga Orang tuanya Allah berkahi selalu Anak-anak jadi anak yang soleh-soleha Semua doanya Allah kabulkan Seperti itu Pokoknya SMP Islam Al-Azhar 41 Sembara konserpong Is best lah Great Like the Great Hafiz lah Great Sembara konserpong SMP Islam 41 Al-Azhar Wah Kita ada jargonnya nih Stad Oke Ketika saya bilang SMP Islam Al-Azhar 41 Sembara konserpong Juara SMP Islam Al-Azhar 41 Sembara konserpong Juara Masya Allah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Juara Juara Sat Suara